Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore selamat malam dan selamat datang di dapur mas Brewo buat konten kali ini, mas Brey mau ngajak kalian untuk buat ini namanya spicy caramel chicken atau ayam caramel yang pedes caramel karena nanti kita pakai gula nanti ada proses caramelize dan juga spicy nya kita pakai black pepper jadi buat kalian yang belum pernah buat ini, ini perlu dicoba dan ini juga bisa jadi di usaha juga oke langsung aja kita akan siapkan disini ada ayam ayam disini mas Brey pilih bagian chicken wing atau sayap ayam mas Brey potong jadi dua kayak gini ya untuk potongannya kalian bisa pakai potongan apapun ya, dan usahakan potongannya yang kecil-kecil aja supaya gampang matang ya nah ini kita potong-potong seperti ini ya setelah ini nanti kita akan marinasi ayam dengan ada lada hitam ada lada hitam sepertinya ya ada garam dan juga jeruk nipis kalian ulet tau kemudian kalian diamkan di kulkas kurang lebih 10-15 menit ya ini ayamnya udah dibersihin ya tadi sebelumnya dibersihin dulu setelah itu baru kalian marinasi oke next kita akan buat ini gampang sih ya langsung aja kita eksekusi kalau ayamnya udah selesai ya ayamnya udah kita marinasi tadi ya selama kurang lebih 15 menit kalian goreng ayamnya ya kayak gini di api sedang ya sampai dia akan membentuk kulit ya jadi nanti ayamnya udah matang duluan sebelum kita buat sausnya karena sausnya nanti kita buatnya gak terlalu gak terlalu lama ya jadi ayamnya kita matangin dulu seperti ini ini minyaknya pakai dikit aja ya kurang lebih sekitar 3-4 atau 5 sendok gitu seperti ini ingat ya apinya api sedang aja gak usah api besar nah ini udah gorengan keduanya ini sisa minyaknya ya sisa minyaknya kita pakai langsung kita langsung saute ada bawang putih yang udah mas beri cincang 1,5 ya bawang putih 1,5 kalian cincang kecil-kecil lihat seperti ini ya ini kalian apinya kalian kecilkan ya atau bisa kalian matikan dulu kalian masukkan apa namanya gula pasirnya gula pasir setelah itu kecap ikan dan nanti kita akan pakai atau menggunakan air kelapa ya nah seperti ini kecap ikannya 3-4 sendok makan jadi ini terinfirasi dari masakan daerah Vietnam ya Vietnam dan sebagian daerah di Thailand juga karena biasanya mereka tuh kalau tumis-tumis atau buat masakan mereka tuh sering banget menggunakan fish sauce atau kecap ikan ya bukan minyak ikan ya kecap ikan kalau minyak ikan buat kesehatan nah seperti ini kalian masukkan tadi ya air kelapanya setelah itu kalian tunggu sebentar ini kalian bisa tambahkan 1 sendok makan kecap manis sebenarnya harusnya pakai brown sugar ya atau gula gula coklat ya tapi ini kita pakainya gula pasir aja juga gak masalah nah ini ayamnya kalian masukkan tadi yang udah digoreng ya masak ingat ya masaknya di api kecil api sedang ke kecil sampai bumbu itu bener-bener ngeresap dan kuahnya itu menjadi karamel ya karamel apa namanya caramelized ya karena gula pasirnya tadi makanan namanya karamel ya karamel dan kita masukkan juga ini ada 3 sendok makan lada hitam kalau misalnya kalian gak suka lada hitam kalian bisa ganti saus sambal bisa juga karena untuk untuk spicy nya ya dan kalian kasihkan garam kasih garam secukupnya untuk cek rasa ini kalian bisa lihat larutan karamelnya nah seperti ini gulanya udah bentuk karamel gitu jadi ini nanti hasilnya rasanya itu dia manis karena ada gulanya ya manis pastinya manis buat kalian yang gak terlalu suka manis mungkin gak terlalu suka masakan ini cuman ya emang seperti ini masakannya manis dan dia spicy nya dapet dari lada hitamnya tadi oke ini kita bisa kemas pakai apa namanya rice bowl kayak gini tempat bowl tempat nasi sama bisa juga pakai tin bowl kayak gini ini ukurannya sekitar 450-500 ml ya wadahnya kalian kasih sekitar 3 3 pieces kalian kasih larutan karamelnya ini 500 gram jadi sekitar 4 porsi nanti perhitungannya ada di kolom deskripsi ya dan terakhir tinggal kalian tambahkan irisan daun bawang dan juga cabai mirah ya oke itu aja cara buatnya gampang dan seolah juga masih masuk ke taste atau selera ruang Indonesia ya karena manis pedas seperti ini oke terima kasih banyak ya sekali lagi buat kalian yang baru juga bung jangan lupa di subscribe di kasih like di komen juga di share dan kalau misalnya ada tombol notifikasi atau lonceng notifikasi di klik supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan terima kasih banyak maturnuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.